Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku bakalan ngebahas tentang dana tapi bukan masalah dompet digitalnya ya atau cara transfer-mentransfer seperti video sebelumnya nah kali ini aku bakalan ngebahas gimana caranya kita membeli token listrik melalui dana karena waktu itu ada yang nanya ke aku gimana sih cara beli token listrik di dana karena dia masih bingung dan ya masih bingung aja gitu step by stepnya nah kali ini aku bakalan bikin videonya supaya bisa membantu teman-teman di luar sana yang masih bingung gimana cara membeli token listrik melalui dana jadi kita tidak perlu membeli ke PLN ya teman-teman atau ke kontor kita bisa bertransaksi sendiri dengan cara mendownload aplikasi dana dan diisi saldo dananya untuk teman-teman yang bingung gimana cara menyimpan kartu debit di dana aku udah pernah buat videonya baik yang untuk kartu BRI maupun yang untuk kartu BCA aku juga udah pernah buat gimana cara upgrade dana buat teman-teman yang masih bingung atau masih pemula bisa cek playlist seputar dana ya teman-teman aku namainnya dana jadi teman-teman bisa cek video-video tentang dana di playlist tersebut nah ini aku udah buka aplikasi dananya ini tampilan depannya teman-teman bisa langsung klik yang listrik nah tampilannya akan seperti ini disini ada pilihan prabayar dan juga pasca bayar jadi untuk prabayar itu teman-teman pengguna listrik yang memang membayar dengan pulsa ya jadi sistemnya membeli dulu baru dapet tokennya namun ketika teman-teman memilih yang pasca bayar ini khusus mereka yang memang menggunakan listrik terlebih dahulu dan baru membayar jadi beda ya kalau pasca bayar itu kayak dipakai dulu baru bayar kalau prabayar itu harus membeli token listriknya dulu membeli pulsa listriknya terlebih dahulu nah disini aku pribadi mamaku menggunakan yang prabayar jadi tinggal langsung memasukkan nomor meter atau ID pelanggan cara mencari ID pelanggan kamu ID pelanggan adalah angka 11 sampai 12 sedikit pada meteran listrikmu kamu juga bisa melihatnya di struk tagihan atau struk pembelian sebelumnya jadi aku yakin teman-teman udah tau lah ya berapa nomor listriknya tau teman-teman pasti udah nge save atau punya kartu listriknya dan disini aku bakal masukkan punya mamaku oke seperti ini nah setelah teman-teman memasukkan nomor meternya maka langsung tertera nama pelanggannya disini tertera nama mamaku dan juga tertera tarif atau dayanya disini kita hanya bisa memilih nominalnya yaitu Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp200.000, Rp500.000 dan juga Rp1.000.000 tentunya kita tidak membayar yang pure Rp50.000 ya teman-teman ada biaya tambahannya disini kalau beli Rp50.000 bayarnya Rp51.500.000 mungkin bakal lebih murah ya daripada teman-teman beli ke kontor yang tentunya juga lebih murah dana ini lebih mahal dari PLN jadi kalau teman-teman beli ke PLN kayaknya lebih murah ya aku sih nggak tahu cuman kalau teman-teman beli langsung menggunakan aplikasi dana ini lebih murah daripada teman-teman membeli di kontor-kontor pulsa ataupun kontor handphone nah disini aku memilih nominalnya sebesar Rp50.000 totalnya juga tetap sama tidak ada biaya tambahan tetap Rp51.500.000 nah disini ada saya akan membayar dengan nah disini teman-teman kalau nggak punya saldo dana bisa klik ganti ya ada pilihannya nih disini bisa bayar pakai kartu debit jika kalian memang sudah menambahkan kartu debit kalian disini bisa juga dengan melalui transfer bank transfer bank pilihannya ada BCA, BRI, BNI, Mandiri, Simniaga dan banyak lainnya ya bisa dilihat ke bawah seperti ini nah disini karena aku punya saldo dana jadi aku tetap menggunakan pembayarannya via saldo dana buat teman-teman yang masih bingung gimana cara top up saldo dana kalian bisa top up saldo dana via transfer bank namun untuk kalian yang pengguna BRI jika mengalami problem ketika mau top up dana itu super duper wajar karena nggak cuma kalian aja tapi banyak yang menghubungi ke aku aku selalu gagal ya atau selalu lama banget untuk berhasil top up dana melalui BRI sama aku juga nggak pernah bisa dan aku nggak pernah top up dana dari BRI guys aku selalu pakai BCA dan untuk top up untuk top up dana dari BRI itu harus memperhatikan jamnya ya BTW ini aku keback karena lama tidak melanjutkan proses pembayaran guys jadi aku ulangi lagi oke aku langsung klik bayar kalau emang udah ada saldo dana dan kita harus menghadapkan kamera ke wajah kita ya teman-teman untuk mendeteksi wajah seperti ini walaupun fokus sensor jadi untuk memastikan ya tadaaa pembayaran berhasil teman-teman juga bisa lihat transaksi disini setelah teman-teman selesai bertransaksi juga bisa melihat nomor listriknya ya disini sebelum nama itu ada dan ini nomor tokennya ini gede banget bisa teman-teman lihat bisa langsung disalin ya atau di capture disini aku bakalan capture untuk dikasih ke mama dan bisa langsung memasukkan nomor yang tertera ini di listrik teman-teman kalau di daerah aku itu namanya Dastang guys bahasa kampung aku namanya Dastang aku gak tau sih di daerah kalian namanya apa ya bisa langsung diketik dan pastikan ngetik dengan benar ya oh iya setahu aku kalau teman-teman gagal ketika teman-teman memasukkan nomor token dan selalu gagal padahal udah sama dengan yang tertera di dana kayaknya gak bisa komplain ke dana soalnya aku pernah beli di Shopee dan gagal aku komplain ke pihak Shopee katanya itu sudah berurusan dengan pihak PLN jadi ketika mau komplain harus langsung komplainnya ke pihak PLN jadi kalau mau tanya, tanyanya langsung ke pihak PLN oke segini aja video dari aku ya teman-teman semoga bermanfaat untuk kalian yang masih bingung gimana cara beli pulsa listrik di dana semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe nyalain lonceng notifikasinya dan like juga video ini dan buat kalian yang mau tau seputar dana bisa cek playlist dana ya atau dompet digital lainnya bisa cek di playlist video selamat menikmati